Indonesia, dengan kondisi Indonesia hari ini berlatar belakang begitu banyak isu-isu kontemporer yang berkembang dan menggambarkan bahwa keadaan Republik Indonesia dan Mungkulu khususnya berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terlihat dengan maraknya korupsi, kesenjangan kualitas pendidikan, perusahaan lingkungan secara terprogram dan masih banyak kasus kebijakan-kebijakan yang tidak pro dan yang tidak mencerminkan keberpihakan kepada rakyat dan mempentingkan kepentingan oligarki. Maka atas dasar keperhatian yang mendalam mengenai kondisi negeri ini, kami gerakan mahasiswa Mungkulu Berdaulat 1. Mendetak Presiden Joko Widodo mengeluarkan perpu terhadap UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dua, mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan permasalahan korupsi. Ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan yuran BPJS guna menjalankan amanat konstitusi pada Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Nekara Republik Indonesia 1945. Yang keempat, menuntut Presiden Joko Widodo selaku pemegang kekuasaan pemerintah untuk menutup PLTU Batu Barat Luk Sepang. Dan yang kelima, mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera membangkas hutang luar negeri dan membuka akses keterbukaan informasi terkait hutang luar negeri Indonesia. Selanjutnya, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan anggaran pendidikan terrealisasikan di tiap daerah dan meminta Jokowi untuk turut andil dalam perbaikan pendidikan yang merata di Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memastikan karhutlah tidak terjadi kembali. Tindak tegas terhadap oknum pembakaran hutan baik pribadi maupun korporasi. Selanjutnya, mendesak Presiden Joko Widodo mengentaskan permasalahan kemiskinan dan meningkatkan sejahteraan Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Dan terakhir, kami mendesak Presiden Joko Widodo mengoptimalkan tim audit untuk menuntaskan BUMN yang bermasalah. Hidup mahasiswa! Mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Bengkulu berdaulat, Rabu pagi 5 Februari melakukan aksi demo di Simpang Masih Cami, Kota Bengkulu. Dalam aksi yang bertepatan dengan redatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini, mahasiswa menyampaikan aspirasi terkait isu nasional serta isu daerah. Mahasiswa menuntut Presiden mengevaluasi kebijakan-kebijakan terkait BPJS, keberadaan PLT Ubatubara, korupsi, masalah pendidikan, serta kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Aksi yang dikawal ketat oleh pihak keamanan ini, empat orang mahasiswa sempat diamankan, lantaran diduga melakukan provokasi, dan telah dilakukan pembebasan sebelum masa mengubarkan aksinya. CBL Masjito melaporkan dari Kota Bengkulu.